Yogyakarta Gender Laki perempuan, bahkan banci juga bisa LGBT bisa Oke, terus kemudian? Ya, itu kan lintas gender Lintas usia, lintas bangsa Orang yang di Jakarta Atau Amerika sama juga bisa beryoga Ya, 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 soalnya Kita berarti gitu Ironically, yoga ini kan Kalau yang saya baca di artikel itu Memang di, apa istilahnya ya Di negara asalnya kan Di negara asalnya kan digagasnya oleh pria gitu kan Terus kemudian, tapi kebanyakan Kalau, as far as we know Laki itu masih Kurang into yoga gitu Yang kita kenal, yang kita tahu Nah, ini menarik juga ini pertanyaannya Karena memang imagenya Yang sering ditampilkan Ada di banyak Pikiran orang ini yang Yang muncul Yoga ini Lebih banyak dipraktikkan oleh perempuan Ya, ya, ya Tapi jadi Judul bahwa Why men should do yoga ya Terlalu sekali gitu Ditampilkan bahwa Yoga Sebenarnya bukan hanya perempuan gitu Karena Ya itu tadi Universal sifatnya Tapi bagi Dan sebetulnya Kalau lihat dari sejarahnya memang Banyak Digagas Atau dipraktikkan oleh Di Negara asalnya itu Di India Oleh laki-laki gitu Betul Malah jarang sekali perempuan Nah ini mungkin Pastikan sekarang ini Yoga sudah menjadi lastal gitu Ya Ya Ada image bahwa yoga Dengan berlatih yoga Bisa Ya itu Ada bisa menguruskan Hmm Sehingga Orang-orang banyak yang concern masalah Tubuh ini kan umumnya Ya, perempuan gitu Ya, 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 ya Sehingga banyak Dilakukan itu Jadi Transisinya orang beryoga itu kan Semula dari yang Eee Gerakan yang dinamis Seperti dilakukan di Eee Fitness Center Ya, 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 ya Begitu apapun Sehingga yang Eee Image bahwa yoga bisa Itu tadi Harapan-harapan Eee Tubuh termai Ih Termai Hahaha Aduhai Nah itu jadi Menginggapi banyak orang Nah khususnya yang concern itu Yang sangat peduli sekali Dengan masalah Bentuk tubuh kan umumnya Iya Perempuan gitu Makanya artikel itu Bagi saya sangat penting begitu Eee Karena Yaitu Laki-laki juga semuanya bisa Bahkan Kalau kita tinggal sejarah Yaitu dia Laki-laki disana juga beryoga Eee Kebutuhan laki-laki Enggak 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 beda juga dengan perempuan Iya Bahwa perlu bentuk tubuh juga Perlu endurance Eee Nafas yang panjang Itu kan bisa didapain dengan yoga juga gitu Iya, iya, iya Eee Selain endurance Eee nafas Dan juga kan Kalau kita eee 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 Bicara secara Arti katanya dulu gitu Yoga ini kan Eee Dari bahasa Sanskrit Yujir Eee 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 Bodi tubuh gitu Kebutuhannya Eee Eee Seluruh itu kan Nah itu ada di latihan yoga itu Ada latihan pernafasan Eee Sehingga dengan nafas lebih ritmis kan Pikiran juga lebih Eee Ada hubungannya Pikiran akan lebih tenang juga Iya Iya, 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 iya ...grounded dan being at present moment lah gitu. Selain itu kan inner peace, ketenangan batin gitu. Mengurangi konflik antara yang dipikirkan dengan yang kenyataannya. Antara dasar land dan... Ya, ya, ya. Betul, betul. Nah, itu kan dibutuhkan juga baik laki-laki dan perempuan. Ya, makanya dibilang di awal tadi adalah it's more universal. Perlu sekali artikel itu, supaya mengingatkan lagi laki-laki juga perlu semua itu gitu. Bukan hanya perempuan, bukan hanya tubuh baik, tubuh seksi, itu milik perempuan aja, atau diingin oleh perempuan. Karena kan yoga juga, apa ya, healthier, fresher, and sexier. Suka-suka, healthier, fresher, and sexier. Oke. Mas Yudi, tapi mas Yudi, murid-muridnya kebanyakan cewek kan ya. Nah, kebanyakan gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat cowok itu nggan untuk beri yoga? Ini juga seperti juga alat musik ya. Instrument. Instrument itu harpa tuh tulisannya feminin, perempuan saja. Oh ya, harpa. Betul, betul. Begitu juga yoga gitu. Malah ini kan ada juga pemain harpa laki-laki. Ada. Ada kesan, image bahwa itu karena itu tadi lifestyle yang banyak mempraktekan perempuan sehingga gak macu lah gitu laki yoga itu. Kata-katanya gak macu. Gak macu. Betul, betul. Betulnya gak, apa, bulky. Iya, iya, iya. Apa, gak, apa, six-pack gitu. Iya, iya, iya. Jadi otot-otot yang bulky atau otot-otot yang six-pack gitu seberapa penting gitu. Saya punya satu besar lagi, one whole pack. Dan I'm proud of it. I'm proud of my pack. Mungkin sebagian orang penting gitu. Tapi kan ada hal-hal yang lebih penting juga, bukan hanya single, apa, itu ya, pentingan itu. Banyak juga kan di hal yang lain. Tubuh kita ini, apa, diri kita, eksistensi kita ini kan bukan hanya tubuh kan ya. Iya, iya, iya. Ya ada pikiran juga, ada, ya, nafas gitu ya, gak kelihatan. Sesuatu yang, apa, intangible yang gak bisa di, gak bisa dipegang. Masudik? Seperti ini, gak kalah pentingnya, kayak kentut. Betul, betul, betul. Kentut gak kelihatan tapi pentingnya orang. Pentingnya orang-orang kumbung. Tapi itu, perlu gitu. Bener. Abis operasi, gak boleh makan ataupun minum sebelum kentut. Betul, 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 betul. Mas Yidi, buat menarik cowok-cowok, apa, supaya ikut yoga, gimana caranya, Mas Yidi? Triknya. Kehadiran perempuan-perempuan yang aduhnya perlu juga, gitu. Tapi juga perlu juga dihadiri laki-laki yang, katakanlah, selebritis atau apa yang lebih dikenal, yang sudah beri yoga, gitu. Dan mendapatkan kemanfaatan dari yoga. Cukup banyak gak sih, Mas Yidi, kalau memang selebritas di Indonesia yang sudah melakukan yoga? Laki-laki ya, maksudnya? Laki-laki? Setahu saya, ya di bawah 10, hitungan jari. Siapa ya? Sementara yang itu, berapa ya? 90 persen perempuan. Iya. Iya, iya. Pertama, karena mungkin kesan feminin, gitu ya. Kesan feminin, gak maco. Yoga ini kan di... Ya, ini kesalahan media, saya pikir. Yang ditampilkan itu orang lagi duduk bersila, mata merem, gitu. Itu yoga, gitu. Iya. Oh. Saya pikir itu ya. Sehingga berkesan bahwa yoga ya begitu-begitu aja. Padahal kan kalau dipraktekan, sangat range atau ragamnya itu sangat besar sekali. Ada memang yang begitu, gak disengkiri. Tapi ada juga yang gerakan style yang dinamis, gitu. Oke, ini pertanyaan laki, nih. In what, seberapa jauhkah yoga itu bisa membantu dalam ketahanan berhubungan? Ini mulai. Hubungan apa, nih? Ini mulai. Pasti aja. Menarik, menarik, menarik. Biar tidak ada kesalahpahaman. Kita sering mendengarkan, sting, itu bertahan sekian jam. Terus kemudian Adam Levine, juga posisinya bisa aneh-aneh. Ini bener gak sih, gitu. Berhubungan badan. Menarik. Sama mungkin ada dua, ya. Antara mitos dengan, ya, teori lah, gitu ya. Menarik, mitos, nah ini nih. I like, I like. Itu lah jadi mitos. Karena kita gak tahu, gak bisa diverifikasi juga, ya. Iya, betul, betul, betul. Itu kan sangat subjektif, sih. Istri ngomong gitu, tapi apa. Mungkin perlu ditanya ke istrinya juga, gitu. Tanya sama Judy, ya, sama Judy. Betul, betul, betul. Sama Judy, sama Judy, ya. Sekarang kalau kita, yang dari teks saja lah, gitu ya. Dari teks yang saya pernah pelajari. Teksnya maksudnya begini. Cara latihan pernafasan, ya. Dalam bahasa Sanskrit itu, diambil dari bahasa Sanskrit namanya Pranayama. 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 Pranayama ini artinya kan energi, hidup, nafas, ya. I'm not saying mengontrol juga, to lengthen, to strengthen, to deepen. Jadi dengan latihan nafas, itu akan bisa cara memperpanjang pas. Menguatkan juga. Nah, ini ada, kalau kita mau otak adegato, bisa juga ke situ, gitu. Iya, iya, iya. Sekarang itu dari secara, apa, by teks, gitu. Tapi sekarang dari teknisnya, gitu. Secara teknis, yang mungkin bisa membantu itu. Iya, iya. Dalam beberapa teknis latihan pernafas ini, ada namanya seperti gerakan, seperti menutup anus, seperti mungkin kegel, kegel, gitu, ya. Oh, iya, kegel, iya, oke. Jadi, secara teknis ini, otot-otot anggulnya seperti dikontraksikan. Iya, dikontraksikan, iya. Seperti orang menahan pipis, gitu. Pipis, iya, iya, betul. Nah, ini kan menguatkan otot-otot di sekitar seks organ. Hmm, ah, oke. Nah, ini mungkin bisa juga di situ, apa, mengarah ke situ memperpanjang. Sebagai latihan. Iya. Tapi kan, urusan seks love itu kan bukan hanya masalah itu, gitu, ya. Iya, betul, 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 betul. Ada intimasinya bagaimana akhirnya bisa dimanifestasikan di dalam foreplay. Bagaimana curahan kasih sayangnya, gitu. Karena di dalam, apa, dasar-dasar filosofinya ada juga tentang caring dan orang lain, gitu. Jadi, kan, ya, mah, tuh, dasar pertama ini kan ada dalam konteks kita berhubungan dengan orang lain. Nah, di situ ada ahimsa non-violence. Jadi, ya, non-violence hanya tidak melakukan kekerasan. Jadi, KDRT itu harusnya orang yang praktik juga gak akan melakukan KDRT. Iya, iya, betul. KDRT yang pak pok-pak pok, tapi yang KDRT yang lain perlu juga, gitu. Kalau kata penyiar kita juga ada KDRT yang sekarang ini lagi hot-hotnya juga, sih. Iya. Yaitu Chris Deryanti dan Jekyll Altrimos. Gak ada juga. Gak ada kita-kita ini. Gak ada betul, po. Gak ada juga, tapi maksudnya KDRT yang, apa, sampai orang lainnya mengalami kesakitan, gitu. Iya, 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 oke. Nah, ini terakhir, Devi juga. Itu urusannya Komnas Perempuan, gitu. Iya, itu urusannya beda lagi. Itu kan ada, itu ya, ahimsa dan valence. Tapi juga ada soal pemahalan pada diri kita sendiri, disipin-disipin, ya. Soal kebersihan. Sehingga kalau kita, apa, cukai adenus itu kan perlu juga yang bersih. Iya, 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 iya. Betul, betul, betul. Ada hal-hal yang begitu yang perlu. Jadi yoga itu bukan hanya gerakan-gerakan yang di foto-foto itu, yang jumpalitan, atau juga yang hanya di duk. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Itu saya setuju, nih. Nah, Dev, terakhir, ada satu pertanyaan dari Devi terakhir, nih, Mas Yudi. Mas Yudi, kalau, ehm, pri, ehm, oke. Saya pengen tahu, Mas Yudi sendiri sebagai cowok, nih, yang aku udah kenal Mas Yudi udah lama banget. Tapi sesudah Mas Yudi jadi peyogi, praktisi yogi. Sebelumnya gimana? Apa sih perubahan apa yang Mas Yudi paling alam, paling rasakan, gitu? Dari berbelasan tahun menjadi perjalanan yoga ini? Ada yang murcanda, ya, paling ada yang serius. Boleh, dua-duanya. Boleh. Murcanda itu tadi yang aku bilang bahwa, apa, healthier, facial, and sexier. Oke, healthier, facial, and sexier. Wah, ini ada, akhirnya gini. Ini, tapi, sangat-sangat personal, gitu, ya. Oh, iya, ya? Dibanding sebelum yoga, dulu itu... Berapa tahun, ya, Mas? Apa? Udah berapa tahun menjadi, memperjadi? Berapa, ya? Matematika payah, ini. Atau sengaja yang ngasih tau, nih? Iya, sengaja yang ngasih tau. 91, berapa, ya? Jadi, 2014 dikurang 91. 91? 23 tahun, dong. 23 tahun? 23 tahun. Nah, gitu. Tapi, itu nggak berbanding lurus dengan kebisaannya, gitu, ya. Iya, iya, iya. Kebetulan aja yang dulu, ah. Jadi, dulu, sebelum itu, banyak sekali keluhan-keluhan secara fisik, Baupun juga mental, gitu. Fisiknya, dulu punya liver dan insomnia, gitu. Oh, oke. Itu, waktu, ya, sama-sama remaja itu, dulu pernah bolos, Jatuh dari motor, sehingga, apa, punya, apa, migran, gitu. Akhirnya, insomnia juga, gitu. Iya, iya, iya. Saya itu juga, ya, biasalah, geleng-geleng, segala itu, menambah. Iya, iya, iya. Ini ada ketahuan angkatan, ya, Pak. Bilangnya masih geleng. Iya, iya, iya. Linting. Tapi, memang manfaatnya memang udah terasa banget sekarang, Berarti, Mas Yudia. Tapi, dengan, mungkin ada hubungannya juga, dengan latihan pernafasan. Jadi, sekarang tuh, sejak, ngalam, apa, sebelumnya udah juga, ya. Sekarang itu, nggak, ya, bahkan, nggak, ya, merokok juga, nggak, gitu. Wah, hebat. Jadi, sangat sensitif. Mungkin, dari berapa puluh meter orang rokok, udah tahu ada orang rokok di sana, gitu. Wah, hebat, hebat, hebat. Lebih sensitif. Nah, itu, fisiknya. Jadi, ada keluhan secara fisik, tapi juga mentalnya, dulu itu, ya, lagilah, banyak dulu, aktif di sudi klub, sudi klub, gitu. Kan, biasanya orang-orang gitu, kredulnya itu, people against state, gitu. Komenda, apa-apa, gitu. Pembangan. Sehingga, dari situ, kan, menimbulkan, apa, ya, penuh dengan kemarahan. Kemarahan, kebencian, pokoknya, yang bukan kelompok kita itu, ya, itu dia tadi lah, jelek-jelek semua lah, gitu. Sehingga, ini, selalu menimbulkan kemarahan, selalu lihat dari visi yang buruk orang lain, jadi menimbulkan egonya besar, gitu. Selain itu, juga dari situ, selain kemarahan, juga akhirnya tempernya juga meningkat, gitu. Ya, ya. Mudah marah, gitu, biasa, gitu. Ya, parlement-parlement jalanan, gitu, ya, segitu. Itu dulu, ya. Tapi, setelah beri yoga, ini, kurang lah, itu, ya. Jadi, sebenarnya, yoga ini bahaya juga buat aktifis, gitu. Edge-nya hilang, edge-nya hilang. Iya, edge-nya hilang, bener. Kalau kata Devi, edge-nya hilang. Iya, itu dia. Itu lebih, lebih gitu. Lebih, apa, itu dari segi fisiknya. Mentalnya juga. Tapi yang paling kerasa sekali itu dulu dari yang, apa, emigran dan insomnia, yang sulit tidur itu, ya, sekarang mudah sekali tidur. Setelah itu, hanya dalam hitungan bulanan, gitu, cepat sekali. Oh, hebat, ya. Iya, 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 iya. Oke, nih, Mas Yidi, kalau memang untuk Youlovers ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Mas Yidi sendiri, ada akun Twitter, kah, atau apa yang bisa kita share juga ke Youlovers? Twitter kemarin ada rusak, jadi nggak begitu ini. Tapi sekarang baru dibuatin temen ini, ada juga. Jadi baru mau mulai aktif lagi. Oke, masih belum hafal alamatnya apa, ya? Ada, apa, Yudi, 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 Yudi. Underscore Yoga Tapi lebih banyak di Facebook sih gitu ya Ah Facebook boleh? Jadi tinggal tulis aja Yudi Widiantoro sama Yudi Widiantoro gitu Atau ke Taman Suropati Hari Minggu pagi Gratis loh itu Minggu pagi bisa datang juga Ke Taman Suropati jam 7 pagi ya Ya itu kami sering Bilang bahwa Datanglah dengan hati terbuka Jangan bawa senjata Bagus kata-katanya Artinya terbuka ini kan orangnya beragam ya Ada yang Ada yang macem-macem gitu Tapi orang yang punya Pikirannya sempit gitu Menerima perbedaan itu sulit Itu ada yang sulit Itu bagus kata-kata Tapi perlu hati terbuka gitu I like that Langsung Rati tolong di tweet Datanglah dengan hati terbuka Jangan bawa senjata Datanglah membawa matras Bukan wajah beringas Keren-keren Mas Yodi terima kasih atas waktunya mas ya Terima kasih mas UFM 94,7